Sukeng Rawuh Pamerso, jumpa kembali bersama Mbah Karso. Pada kesempatan kali ini, Mbah Karso ingin membahas satu keistimewaan yang dimiliki oleh orang yang terlahir pada hari Rabu Wage. Pada umumnya, Waton Rabu Wage memiliki budi pekerti yang sangat baik, memiliki jiwa yang sangat intuisi sekali, tajam, dan memiliki kewibawaan yang begitu tinggi. Akan tetapi, saya di sini akan membahas lebih lanjut dengan Waton tersebut. Waton Rabu Wage memiliki neptu yang berjumlah 11. Dalam perimbun Jawa juga disebutkan, dari sisi pengarasan, Waton tersebut merupakan sebuah aras tuding yang mana dipercaya bahwa Waton ini akan sering mendapatkan jabatan ataupun peranan tertentu bagi dirinya yang menyangkut dengan organisasi ataupun pekerjaannya. Andai pun dia seorang petani, maka dipercaya bahwa dia sangat pandai sekali bergaul dengan orang-orang yang ada di lingkungannya. Dalam perimbun Jawa juga disebutkan, Waton Rabu Wage masuk di dalam sebuah tibu peco sandang yang memiliki makna bahwa ia akan memiliki rejeki yang sangat baik pada endingnya. Waton ini juga akan dihadapkan dengan satu masalah yang memang sudah menjadi skenario dari Tuhan Sang Semesta. Itu diungkap menurut perimbun Jawa. Pujian yang harus dihadapi bermula dari rasa iri dan ki dari orang yang ada di sekitarnya. Dikarenakan Waton tersebut diprediksi sangat mendapat peluang sekali sehingga dapat menimbulkan rasa ketidaksukaan sifat iri yang tumbuh dari orang yang ada di sekelilingnya. Namun, jika dia mampu untuk membawa sebuah ujian itu ke dalam hal-hal yang positif, dia dapat menyikapinya dengan legowo, dengan kepasrahan penuh keikhlasan. Maka niscaya Waton tersebut akan memiliki rejeki yang lebih baik lagi. Ponco Sudok Waton ini merupakan sebuah satriowibomo. Itu merupakan sebuah gambaran bahwa Waton ini sangat disegani dan dihargai oleh orang lain. Memiliki sebuah budi pekerti bagaikan seorang kesatria. Kesatria yang memiliki sebuah kearipan budi pekerti. Kesatria yang memiliki sebuah keterdasan, kewibawaan, kejujuran. Karena nama sebuah satria itu adalah sejatinya dia memiliki sebuah karisma tersendiri yang terpancar dari dirinya. Begitu banyak sebuah perbuatan-perbuatan mulia yang dia lakukan. Dia juga termasuk salah seorang yang memiliki adanya sebuah ketulusan. Waton Rabu Aki masuk di dalam sebuah wuku marakeh. Dilambangkan sifatnya pula di dalam sebuah tokoh yang sangat terkenal sekali yang menggambarkan atas sifat kepribadian yang dia miliki. Yaitu adalah Betoro Suronggono. Betoro Suronggono ataupun yang mewakilkan atas waton tersebut. Yang menggambarkan atas keikhlasan. Atas sebuah penerimaan dari segala sesuatu yang sudah Tuhan takdirkan terhadapnya. Dia mampu menerimanya dengan sangat legowo. Waton Rabu Aki pada umumnya juga tidak begitu menyukai keramaian. Pola fikirnya sungguh sangat jauh berbeda dengan kebanyakan yang dimiliki oleh orang lain. Dalam wukunya juga disebutkan, Umbul-umbulnya terbalik yang melambangkan bahwa dia sangat dekat sekali dengan keberuntungannya. Waton Rabu Aki merupakan memang sebuah waton yang sangat istimewa sekali. Akan tetapi segala sesuatu harus kita kembalikan terhadap yang menjalani. Namun saya rasa dari sisi soal rejeki maupun keharmonisan, Tentu semua itu bergantung daripada sebuah perilakunya sendiri. Tidak dapat dikukul rata, Akan tetapi hal-hal yang baik saya rasa sudah banyak sekali yang saya ungkapkan. Rabu Aki ada sebuah pesan yang sangat berarti sekali untuk hidupmu. Jika kamu memiliki rejeki yang lebih baik, Memiliki sebuah jabatan yang lebih baik, Memiliki harta yang lebih baik, Janganlah membuat dirimu terlihat sombong di hadapan sesama. Dari apa yang kamu miliki, Berbagilah. Dan tetaplah menjadi dirimu sendiri, Agar dari apa yang kamu harapkan dapat tercapai. Mencapai ke dalam sebuah kemuliaan, Sebuah kebahagiaan, Dan tercapai pula di dalam segala impian. Mulia di hadapan seluruh makhluk, Juga sangat mulia di hadapan Tuhan. Itulah sejatinya yang kamu butuhkan. Jika terlintas ada satu pikiran yang tidak baik, Maka abaikanlah. Karena sejatinya yang namanya pikiran, Itu ada yang baik dan ada yang tidak baik. Maka lihatlah dengan hati noranimu, Sebuah kepekaan rasamu akan dapat mengatasi segala kenyataan yang akan kamu hadapi untuk kehidupan hari ini dan kehidupan mendatang. Dan apa yang sudah kamu lakoni sejauh ini, Jadikanlah agar dapat menjadi sebuah wawasan ataupun pengalaman yang dapat mendewasakan Atas pola pikir di dalam menyikapi dari segala sesuatu ataupun kemungkinan mendatang. Saya rasa sampai disini sudah dapat dipahami, Weton Rabu Wagi dipercaya harusnya memiliki rezeki yang sangat baik, Memiliki sebuah tatanan ataupun tempat-tempat yang baik untuk peranan tertentu, Namun semua itu bergantung dari apa yang sudah ia curahkan bagi alam semesta. Saya rasa sampai disini sudah cukup, Jikalau dari apa yang sudah saya paparkan, Bila mungkin banyak terdapat kesalahan, Karena Mbah Karsol sendiri juga hanya sebagai insan yang biasa, Maka maafkanlah dan bukakanlah agung samudera dari lubuk hatimu yang terdalam. Salam Budaya Rahayu Rahayu